Terima kasih sudah bercerita di Mata Najwa malam ini Dan juga untuk Mas Ahmad Sofan Saya pengen nyoba juga tuh nasi kucing angkringannya di Pamulang Salam untuk teman-teman di Pamulang Siap nanti Ditemu Mbak Insya Allah setelah PPKMnya selesai Atau nanti saya beli untuk take away ya Kang Saya beli take away sesuai aturan Terima kasih sehat-sehat semua teman-teman Terima kasih sudah menonton Untuk dimakan rame-rame Sama tim matang aja ya Wah masih panas Bedang uuh Pasti pengen deh ya kan 20 menit ya Duitanya lagi di water 20 menit dihitung dari sekarang Angkat banget loh Ini kenapa dibilang nasi kucing Karena memang sekecil ini ya Tapi buat aku cukup sih Buat aku cukup segini Sementara lain Gurih banget Mas Sofan Enak Seriknya berasa Ini tadi harganya berapa jadi Satu bungkusan ini ya Tadi berapa ya Tih harganya Harga Rp25.000 Tidak aman minumnya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Assalamualaikum Mas Sofan Aku udah nyobain nih Angkringannya Terima kasih Iya mbak Sama-sama Saya juga terima kasih banyak Kau udah di order Komentarnya gimana mbak Enak Kok dapet nasinya dua ya Iya Jadi yang pakai daun Itu Ini dalamnya ada teri gitu mbak Dibakar Kalau yang dibungkus pakai daun Kalau yang enggak dibungkus pakai daun Itu enggak dibakar Dalamnya ada tempe orek gitu mbak Iya makanya Aku bilang Kemarin itu cuma Rp25.000 Banyak banget Masih untung enggak tapi Mas Sofan Masih kok enggak Jangan-jangan enggak untung ya Jangan mentang-mentang aku yang beli Terus juga kasih diskon Enggak ya Tadinya saya Saya mau ikut ke situ Oh enggak apa-apa Enggak perlu ikut Yang penting nasi angkringannya kok Iya mau ikut Mau ini apa namanya Mau foto aku sama Mbak Nana juga gitu Ya mau foto Udah kita foto aja sekarang disini Aku screencard ntar aku kirimin Foto virtual Dapat salam juga mbak Dari teman-teman pamulang mbak Oh salam balik Salam balik Iya mbak Thank you Waalaikum Terima kasih banyak 3 2 3 2 3 2 Sofan Soba datangin Matanakju Saya memiliki kah Uang tuman Matanakju 3 2 2 3 2 2 1 3 2 2 1 Jadi saya sekaligus mengajakin teman-teman untuk rame-rame kita borong dagangan UMKM Saya pernah memposting ini di Instagram saya beberapa hari yang lalu Ajakan memang untuk UMKM yang memang terdampak pandemi bisa mendaftarkan untuk nanti diborong usahanya Tapi sesungguhnya teman-teman yang bisa teman-teman lakukan juga lebih dari itu Mari isi celengan ini supaya lebih banyak lagi kita bisa mendorong bisa memborong UMKM Ini di kitabisa.com borong dagangan pelaku UMKM Kita sekarang sudah dapat 1 miliar sih tapi targetnya sesungguhnya lebih banyak dari itu Karena yang mendaftar untuk dibeli dagangannya itu sudah puluhan ribu Dan rasa-rasanya akan sulit nih kita untuk bisa memilih dan memilah Nah inginnya sih semuanya bisa kita bantu dengan cara diborong Tapi lagi-lagi ini akan tergantung dari seberapa banyak celengan atau donasi yang bisa kita kumpulin sama-sama Jadi alurnya gini patungan warga borong UMKM Nah hasil dari yang kita belanjain di UMKM itu akan kita kasih ke warga yang membutuhkan Nah kita sekarang minta teman-teman untuk yuk sama-sama kita isi tabungan ini, celengan ini Supaya lebih banyak lagi kita bisa beli dagangan dan lebih banyak lagi orang yang membutuhkan yang kita bisa kasih dagangan yang kita beli Jadi lingkarannya penuh, semuanya bisa terdampak Amin insya Allah Ya